Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Agung Bayu 025 Dan ya guys, di video kali ini gue mau bikin eksperimen aja sebenernya Karena kemarin MAPIJO gue numpuk, gue numpuk sampai 2000 ya Akhirnya udah ada ya kurang lebih 2935 MAPIJO Dan kalau gue bakar secara online, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Dan apa aja yang gue dapet Plus, sekarang-kara sudah ada cashper Dari box cashpernya sendiri dapet berapa banyak Dan dari boxnya ntar dapet apa aja temen-temen Jadi ini kayak bikin eksperimen kecil-kecilan aja temen-temen Dan ya temen-temen, ini udah gue tinggal dari semalam Jadi kurang lebih untuk akun gue di PC gue tuh Membutuhkan 15 jam 47 menit ya Untuk membakar 1935 MAPIJO Ya kurang lebih 2.000 MAPIJO lah Dan ada 2.244 play count ya Play count tuh berarti 2.244 kali ngebakar tiket Sebenernya harusnya sih 1935 Karena ini gue di easy ya, MAPIJO easy itu 1 kali main tuh 1 ijo Berarti selisihnya itu adalah boss eksekutif ya Karena kalau kalian FE itu kan ada persentase keluar boss ya Berarti gue keluar boss dari selisihnya itu temen-temen Dari total play gue Dan ya temen-temen, kemarin tuh sudah gue kosongin ya untuk tiket dungeon gue Karena yang paling penting dari membakar MAPIJO atau MAP apapun itu Kita pasti berharap dapet tiket dungeon ya Jadi ntar kita hitung aja sendiri, kita cek Berapa tiket dungeon yang gue dapet dari Menghabiskan kurang lebih 2.000 MAPIJO Dan nanti kita buka box dari si Caspernya Berapa ribu box itu Ntar dapetnya berapa tiket dungeon juga Karena kemarin tiket dungeon gue adalah 0 ya Untuk tiket rate Gue lupa kosongin ya Gue lupa ngabisin Cuman kurang lebih Harusnya sih nambah banyak temen-temen ya Kalau tiket rate-nya tersendiri Untuk earnet loadnya sendiri kita cek disini Ada 16 juta gold 16 juta 289 ribu gold Dari 2.000 MAPIJO ya Dan ada 268 page ya Ada 268 halaman nih isinya banyak banget nih Kalian bisa lihat Bahkan di MAPIJO EZ pun Masih bisa ada chance drop batu spesial ya Batu orin Ini saran gue buat MAPIJO Emang kalian bakar di EZ aja ya Karena chance masuknya cuma butuh 1 MAPIJO Jadi kurang lebih kemungkinan kalian dapet tiket dungeon juga meningkat lebih tinggi temen-temen Oke kita langsung cek aja untuk berapa banyak tiket dungeon yang gue dapet temen-temen ya Oke guys kita udah ada di tiket dungeon ya Kemarin tuh tiket dungeon gue bener-bener kosong Bener-bener 0 ya Sampai XP pun gue gak punya Karena untuk level 60 kalian butuh banyak banget botol XP Dan udah gue bakar semua Abis bener-bener abis Jadi ini bener-bener pure total tiket dungeon yang gue dapet dari 2.000 MAPIJO temen-temen ya Kurang lebih ada 20 tiket run 28 tiket elixir 26 tiket soulstone 22 tiket gold ya Sama 28 tiket XP Kurang lebih seratusan lah ya Kalau di total-total berarti kurang lebih gue dapet Ya kurang lebih seratusan temen-temen ya Hampir 120 tiket dungeon temen-temen Untuk tiket ratenya sendiri Kemarin tuh tiket ratenya gue yang single Yang 8 ratenya ini juga 0 Berarti kurang lebih gue dapet lumayan banyak ya Ini ada 28, ada 20, ini ada 22 Untuk tiket multinya gue gak bisa tracking Karena gue gak 0 Kemarin gue lupa jumlahnya berapa Dan ya cukup banyak menurut gue ya 2.000 tiket Berarti kalau kita buletin tiket dungeonnya aja ya Tiket dungeonnya Bilanglah dapet 100 tiket dungeon dari 2.000 tiket Berarti kalau 1.000 tiket ada 50 tiket dungeon Berarti kurang lebih drop chance-nya tuh 0,5 ya 0,5% per 1 kali main temen-temen Kurang lebih ya matematika dasarnya seperti itu Walaupun sekali lagi kita emang gak bisa Ketracking berapa persen dapet presentase tiket dungeon di FA temen-temen Karena net marble emang gak pernah ngasih tahu berapa drop chance-nya Oke sekarang kita bahas untuk box casper yang gue dapet ya Total box casper yang gue dapet adalah 2.544 box casper ya Tapi ini yang abu-abu ya Bukan yang merah kayak yang ini Karena kita mainnya di easy temen-temen Tapi walaupun di easy Ntar gue cantuin gambarnya disini Walaupun kalian dapet box yang abu-abu pun Itu tetap ada kemungkinan kalian dapet tiket dungeon dari box sih temen-temen Yang membedakan adalah kalian kalau box yang merah Itu chance dapet elixir apa runenya itu yang merah Tapi kalau kalian dapet yang abu-abu Berarti yang abu-abu dapetnya Kayak gitu temen-temen kurang lebih Dan kita coba buka aja semuanya ini ya 2.544 Ntar bakal gue skip aja Dan gue cantumin berapa elixir Berapa tiket dungeon yang gue dapet dari 2.544 box temen-temen ya Karena ya gini ya Kita ngebuka gak bisa langsung 2.500 Harus per 300 temen-temen Ntar gue cantumin aja berapa tiket dungeon yang gue dapet Nah ini ya temen-temen Gue udah ngebuka 2.000 box casper ya Ini yang gak ada disini Kurang lebih 2.000-an box casper Dan kalian bisa bandingin sendiri Berapa tiket dungeon yang gue dapet Sama sebelum gue buka box caspernya HANYA SATU Ya cuman dungeon gold 1 biji Dari 2.000 box casper temen-temen Jadi kalo kalian bilang casper bakal broken banget ya Untuk dropannya Ya kalian bisa liat sendiri aja Gue udah ngebuka sendiri 2.000 box casper Tidak ada ya Hanya 1 tiket dungeon Gue gak tau kot yang merah Drop rate-nya kayak gimana Cuman harusnya sih sama ya Merah dan yang abu-abu Harusnya perbedaannya hanya di chance kalian Mendapatkan elixirnya Kalo yang abu-abu Kalian bisa dapet elixir yang abu-abu Kalo yang merah kalian bisa dapet elixir yang merah Cuman ya gue gak tau Mungkin memang yang di box merah Yang ini dropannya lebih gede Coba kita buka aja ya 257 box Sama aja temen-temen Gak ada tiket dungeonnya ya Jadi konklusi yang bisa gue dapet Apakah casper sebroken itu Menurut gue Gak juga Tetap kalian ngarepin dropannya Dari bakar map aja Kalo dari casper Anggeplah cashback Kalo kalian hoki dapet bonus Kalo gak hoki Yaudah dapet sampah Gitu aja temen-temen ya Kenapa gue bikin video ini Sebenernya nih buat gambaran ke kalian Kalo ntar kalian udah ngebuka CP all reward yang 5,6 juta Dapet 10 ribu mapijo Kira-kira resource kalian dapet itu apa aja Karena dari 10 ribu Gue juga belum dapet Kurang lebih kalian bisa dapet 5 kali resource Dari yang gue dapet sekarang Jadi kurang lebih Dari tiket-tiketnya Kalian bisa dapet kali 5 Dari apa yang gue dapet tadi temen-temen Karena ini 10 ribu ya Oke guys gitu aja videonya Semoga dapet membantu kalian Yang penasaran Mapijo drop di FAZ Worth it apa enggak Kalo menurut gue pribadi Ini worth it banget Dan kalian bisa komen di bawah Apakah bakar mapijo di normal Hard atau very hard 2 ribu Atau kelipatannya Joe lebih worth it Kalian tinggal cantumin di bawah Kalo kalian punya pengalaman yang berbeda Silahkan like video ini Kalo kalian suka Dislike aja kalo gak suka Dan jangan lupa Subscribe channel gue Agung Bayu 025 Bye-bye Sub indo by broth3rmax